Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik ini maaf tadi ada Hindalah, audionya nggak bisa tadi Alhamdulillah sudah lancar Pak ya Oke, Alhamdulillah sudah Baik, hadirin sekalian Insya Allah acara webinar akan Segera kami mulai Untuk itu, sembari persiapan akan dimulai Untuk Bapak dan Ibu peserta dapat Mempersiapkan diri, tempat, dan alat tulisnya Guna memaksimalkan sesi materi dan diskusi Bersama narasumber kita di sore hari ini Baik, tanpa berlama-lama lagi Kita, karena waktu sudah menunjukkan Pukul 15.36 Kita mulai saja Mohon izin saya untuk membuka Acara pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi Atas berkat rahmat, hidayah, dan karunianya Kita masih diberi nikmat, sehat, dan waktu luang Untuk menghadiri acara webinar Integrasi ilmu dan agama di sore hari ini Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Atas junjungan dakwah beliau, nikmat, imat, dan ilmu dapat Sampai kepada kita umatnya Untuk menambah keberkahan menuntut ilmu di sore hari ini Marilah kita awali dengan membaca al-fatihah terlebih dahulu Dengan syir Dicukupkan Sebelumnya Perkenalkan saya Dwi Ade Nugraha Selaku pemandu acara sore hari ini Di sini Saya akan membersamai Bapak-Ibu selama 2 jam ke depan Webinar sesi 3 bulan ini Mengangkat tema besar Islam dan bidang ilmu hukum internasional Dan pada sore hari ini Kita akan membahas terkait Relasi Islam dan hukum internasional Peran sarjana dan kesarjanaan Sekedar informasi Webinar ini akan disiarkan secara live Sedang disiarkan secara live Di channel Youtube Masjid Kampus UGM Dan dapat diakses kembali setelahnya Untuk pasca acara Selanjutnya Untuk kelancaran sesi Pematerian dan diskusi pada sore hari ini Bagi peserta yang hendak menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya Nanti mohon dapat menuliskannya di kolom chat Zoom Atau menyampaikannya langsung di sesi diskusi dengan Vito Raisen terlebih dahulu Baik Untuk sesi pematerian Akan segera kami mulai Di sesi ini kita akan Dibersamai Oleh Bapak Fajri Matahati Muhammadin SH LLM PhD Beliau merupakan dosen di Departemen Hukum Internasional Universitas Gajah Mada Baik Langsung saja kepada Bapak Fajri Matahati Muhammadin SH LLM PhD Kami persilahkan Baik Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'ad Terima kasih sebelumnya kepada Apa pengelola dan panitia Yang sudah mengundang saya Dalam seri Dalam seri Integrasi ilmu Islam dan ilmu ini Dan Terima kasih juga kepada Para hadirin yang sudah Kenan hadir ya Untuk Untuk sharing lah Istilahnya ya Jadi dalam kesempatan hari ini Hari ini insya Allah Yang saya akan Coba untuk berbagi Ini adalah Ya apa yang saya Termasuk hal yang utama Yang saya kaji ya Sudah beberapa tahun Mengkaji hal ini Gitu Dan Ya monggo Nanti kalau misalnya ada Diskusi Insya Allah Saya akan sangat senang Karena ini kajian yang Ongoing Begitu Ini selalu kajian yang Ongoing Jadi bukan Apa Bukan cuma sekedar Karena ada acara Terus saya buat Cuman ya Alhamdulillah Ini penelitinya Terus berlanjut Jadi kalau ada Masukan Insya Allah ya Akan ada manfaat Untuk kajian-kajian Saya yang kedepan Dan kolega-kolega Yang lain Yang juga ada Di bidang yang sama Jadi yang Sebelumnya Yang saya angkat Di sini Spesifiknya Itu adalah Peran sarjana Dan kesarjanaan Begitu Jadi Dalam kajian-kajian Saya ini Saya mencoba Untuk mulai Bukan hanya Mengkaji masalah Kesarjanaan Cuma Saya berusaha Untuk Berrelasi Dengan para sarjana itu Misalnya Ada Makalah Yang Ya tentang Tema ini Yang beberapa Waktu lalu Saya presentasikan Di Komisi Fakwa MPI Begitu Dan Alhamdulillah Saya juga mendapatkan Masukan-masukan Yang positif Di sana Untuk perkembangan Bilanjut Dan ya Mudah-mudahan Hal yang sama Bisa saya dapatkan Di sini juga Begitu Nah Pertama Mungkin kita harus Mulai dengan Apa itu Hukum internasional Karena bidang Bidang ini Ini mungkin Salah satu yang Ya entah ya Mungkin apa Pengalaman saya saja Cuma Yang Sering Paling sering Sulit dipahami Bahkan diantara Mahasuh-mahasuh Hukum ya Karena Logikanya Makhluknya Itu beda sekali Dengan bidang-bidang Hukum yang lain Begitu Pemerintahnya aja Gak ada Gitu Jadi Dia Sifatnya agak kurang sama Sehingga logikanya Pembeda Sehingga Banyak testimoni Dari Banyak Murid-murid kami Termasuk Teman-teman saya juga Selama saya kuliah dulu Itu Ya kok Kurang Masuk Gitu lah Apa itu Hukum internasional Jadi ini insya Allah Saya coba Berbagi sedikit Sekadar Ya mungkin Sebagai titik awal Begitu Sebagai titik awal Supaya kita ada Sedikit kesepahaman Nah prinsipnya Kalau definisi Yang Umumnya Itu adalah Hukum yang ngatur Hubungan antar negara Sebenernya Cuma ini Definisi yang orang Buat itu Tahun 1800-an Dan Zaman sekarang Definisi ini Masih dipakai Tapi nanti Banyak tapinya Gitu Tapi banyak tapinya Karena misalnya Udah 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 Cuma Membahas negara Dia membahas individu Membahas organisasi Membahas lingkungan Membahas Berbagai macam hal Dan juga Bukan hanya hubungan antar Begitu Bukan hanya hubungan antar Begitu ya Tapi Tentang kehidupannya Masyarakat internasional Itu sendiri Jadi Saya kok melihat Mungkin Yang hukum Yang mengatur Kehidupan masyarakat Internasional Itu Yang mungkin Paling Lebih mendekati Begitulah Untuk Sederhananya Menjelaskan Bagaimana Hukum Internasional itu Dan dia Banyak sekali Tema Subtemanya Entah ada Bahas lingkungan Bahas laut Bahas langit Bahas luar angkasa Bahas perang Bahas damai Dan Bahas pidana Bahas Dagang Dagang itu juga Sub-subnya banyak sekali Dan lain sebagainya Begitu ya Nah Tadi kan saya bilang Itu Kan hukum internasional Itu gak ada negaranya Makanya dulu Ada yang sempat bilang Hukum internasional Itu gak hukum beneran Itu Salah satunya adalah Karena Gak ada negaranya Maksudnya Gak ada Pemerintahnya Yang membuat hukumnya Kan kalau di Indonesia itu Ada DPR Ada presiden Yang membuat hukum Gitu ya Kalau di hukum internasional Gak ada Nah Disini Makanya Disinilah Banyak kompleksitas Yang mulai terjadi Ini kalau narik belakang Secara sejarah Itu lebih panjang lagi Sebenarnya Cuma ya mungkin Biar sederhana Kita mulai dari 1800an Jadi Zaman Zaman 1800an Hukum itu adalah Hukum internasional Itu antar negara aja Kontraktual Begitu Atau kebiasaan-kebiasaan Antar negara Tapi Yang Ada di atas Di atas Posisinya Itu yang Masih-masih negara itu Begitu Jadi ibaratnya Dalam pandang itu Sangat egalitas Walaupun Sebenarnya Di balik layar Kritiknya lagi Adalah egalitas Itu cuma sesama negara Eropa aja Kalau yang lain-lainnya Gak dihitung Karena zaman itu Daulat adalah Yang paling utama Dalam hukum Sedangkan Mayoritas negara Di dunia Kan jajahan Begitu Jadi ya Gak dihitung Yang bukan jajahan Kan cuma sedikit Bangsa-bangsa Eropa Begitu ya Sehingga ya Ya itulah yang terjadi Cuma hukum Internasional Zaman itu Fungsinya Full kontraktual Begitu Full kontraktual Jadi ada Kesejajaran Di sana Nah Cuma Ternyata Di abad ke-19 Eh sorry Abad ke-20 Yaitu di tahun 1900-an Ada tren Yang berubah Sebenarnya Ini sudah Sudah mulai Di akhir 1800-an ya Nah faktornya Ada macam-macam Mungkin kita Gak bisa Membahas semuanya Cuma Hukum Internasional Yang Yang sifatnya Kontraktual Ya masih ada Misalnya Negara-negara Kan kadang-kadang Indonesia Filipin Misalnya Mau jual Pilih pisang Atau apa Begitu ekspor Impor Ya itu masih Kontraktual Sejajaran Tapi wajah Hukum Internasional Itu Berubah Begitu Jadi Ada Spirit Kita punya Masyarakat Di dunia itu Di dunia ini Sebuah masyarakat Kita pengen Mencapai Hukum yang Universal Begitu Gimana supaya Hukum Internasional itu Internasional beneran Yaitu adalah Bagi semua Nah Kalau kontrak Logikanya adalah Kalau saya dengan Mas Diadel Kita buat kontrak Hukumnya kan Di antara kita Nah kalau Undang-undang Hukumnya itu Di atas kita Jadi Dalam tanda kutip Dinaungi oleh Hukum Internasional Begitu Jadi Spiritnya Udah mulai Lain Jadi walaupun Tidak ada Hukum Tidak ada Pemerintahnya Tapi Banyak hukum Yang Diarahkan Modelnya Seperti itu Jadi Kedaulatan Itu Maknanya Udah beda Disini Jadi Kedaulatan itu Semakin tidak Absolut Begitu Bahkan Banyak pakar-pakar Yang malah Mengatakan Bahwa Kedaulatan itu Sudah Nyaris Tidak relevan lagi Dalam Diskursus Hukum Internasional Sekarang Cuma Itu Panjang Pembahasannya Nah Cuma Intinya Beginilah Wajah Hukum Internasional Begitu Jadi Ada yang Ngatur Bagaimana Masyarakat Internasional Hidup Begitu Bukan Tidak Sebegitu Egaliter Lagi Seperti Tau 1800-an Dan Dengan Semangat Masyarakat Internasional Jadinya Ada isu Tentang Menyelesaikan Masalah-masalah Bersama Di manusia Ada trend-trend Seperti itu Seperti Misalnya Adalah Tentang Hukum Laut Ya Gimana Supaya Kita Semua Ketemu Semua Negara Ketemu Untuk Membahas Sebenarnya Gimana Kita Mau Membudidayakan Laut Atau Bagaimana Misalnya Etiket Dalam Berperan Duduk Bareng Buat Perjanjian Sama-sama Atau Perubahan Iklim Perubahan Iklim Jadi Ada Spirit Untuk Gimana Kita Menyelesaikan Masalah-masalah Umat Manusia Itu Bersama-sama Begitu Ya Paling tidak Itu spirit Umumnya Sebenarnya Nanti Akan ada Banyak Kritik Kearah Di Dalam Hal tersebut Cuman Ya Mungkin Nanti Dan itu Mungkin Kita Tidak Bisa Terlalu Dalam Nah Terus Satu poin Yang Penting Dijawab Juga Itu Adalah Di Satu Sisi Hukum Itu Kan Produk Politik Karena Yang Membuat Adalah Penguasa Kalau Kita Lihat Di Berefleksi Pada Indonesia Atau Mayoritas Negara Sebenarnya Hukum Undang Undang Misalnya Itu Dibuat oleh Parlemen Begitu Itu Dibuat oleh Parlemen Dalam Proses Politik Nah Ini Saya Sebagai Catatan Saya Bukan Bilang Politik Ini Sebagai Sesuatu Yang Otomatis Jelek Kadang Kadang Konotasinya Begitu Adalah Prosesnya Politis Kadang Ada Yang Menganggap Intonasinya Buruk Ini Bukan Seperti Itu Jadi Dia Adalah Produk Politisi Begitu Sering Kalinya Nah Tapi Selama Ribuan Tahun Walaupun Penguasa Itu Membuat Itu Tapi Perang Sarjana Sarjana Itu Sangat Dan Sarjana Sarjana Ini Bukan Melulu Sarjana Hukum Ya Sering Kita Punya Ahli Falsapah Ahli Agama Ahli Ekonomi Ahli Sosiologi Yang Semuanya Berperan Dalam Membentuk Masyarakat Membentuk Masyarakat Sehingga Para Penguasa Mau tidak Mau Mempertimbangkan Dan Sebaliknya Para Sarjana Itu Dalam Banyak Hal Kadang-kadang Mereka Yang Mempertimbangkan Ya Para Politisi Ini Perilakunya Seperti Apa Sehingga Itulah Yang Juga Mereka Kaji Untuk Menghasilkan Ilmu Dan Salah Satu Aspek Dalam Hidup Bermasyarakat Adalah Hukum Begitu Jadi Disini Susah Kita Melihat Hukum Itu Sebagai Hal Bersolasi Jadi Aspek Sosiologinya Jelas Ada Filosofatnya Ada Dan Sebagainya Begitu Jadi Sarjana Dan Kesarjanaan Itu Selalu Mengiringi Peradaban Umat Manusia Termasuk Dalam Bidang Hukum Begitu Baik Di Masyarakatnya Maupun Di Penguasanya Dan Itu Baru Kita Bicara Bikin Hukumnya Membuat Hukumnya Belum Lagi Kita Bahas Proses Penerapan Hukumnya Nanti Akan Ada Proses Penasiran Pengembangan Pembangunan Institusi Oh Ini Para Sarjana Amat Sangat Terlibat Di Situ Begitu Dan Lagi-lagi Tidak Hanya Dari Aspek Hukum Dari Berbagai Aspek Jadi Seperti Itulah Nanti Kita Lihat Beberapa Banyak Nama-nama Yang Dianggap Sentral Dalam Sejarah Hukum Internasional Realitas Sejarah Dia berevolusi Berbagai macam Meragam Bentuknya Kalau kita Mau bahas Secara Historis Bisa Jelas Sangat Panjang Islam Islam Posisinya Dimana Berikutnya Adalah Kalau Dalam Bagi Islam Hukum Internasional Itu Posisinya Bagaimana Karena Kemudian Itu Di antara Yang Akan Menjadi Isu Di antara Yang akan Menjadi Bahasa Sentral Dan Dua Hal Ini Tarik Tarikan Bagi Hukum Internasional Dimanakah Islam Harusnya Berposisi Dan Dalam Islam Dimana Posisinya Hukum Internasional Kira-kira Seperti Pertama Ini Saya Bahas Satu Poin Penting Dulu Karena Ini Seringkali Jadi Pertanyaan Ketika Saya Membicarakan Isu Tentang Posisi Islam Dalam Hukum Internasional Seringkali Ada Yang Menanyakan Kalau Bicara Tentang Persoalan Umat Manusia Secara Luas Karena Kalau Hukum Internasional Kita Bicara Tentang Dunia Dimana Dunia Ini Luas Manusia Itu Banyak Dan Ragamnya Juga Macem-macem Apa Relevansinya Kita Membahas Posisi Islam Disitu Karena Dunia Ini Gak Cuma Islam Gitu Ya Nah Masalahnya Begini Sering Saya Temukan Kalau Saya Bicara Islam Banyak Yang Tanya Seperti Itu Tapi Kalau Kami Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Misalnya Yang Dibahas Itu Adalah Para Pakar-pakar Hukum Atau Filosof Dari Jerman Seperti Gustav Radboh Misalnya Atau Kita Bahas Thomas Akunas Kita Bahas Jeremy Bentau Kita Bahas Hart Kita Bahas John Austin Ini Kan Nama-nama Barat Semudia Begitu Dan Misalnya Lagi Mata Kule Sama Hukum Di Kami Itu Yang Dibahas Masjab Hukum Alam Masjab Positivisme Hukum Utilitarianisme Itu Barat Semua Giliran Begitu Gak ada Yang Pernah Protes Gak ada Yang Pernah Protes Kok Barat Semua Kita Kan Bukan Orang Barat Gak ada Yang Protes Sering Kali Bukan Sering Ya Ada Yang Puas Jawabannya Itu Begini Ya Kan Kita Sistem Hukumnya Ngambil Dari Belanda Melalui Penjajah Jadi Wajar Kalau kita Ngambilnya Dari Sana Terus Puas Gitu Apa Seperti Itu Ya Nah Jadi Disini Mungkin Relevant Untuk Menyebutkan Kolonialisme Politik Dan Politik Maksudnya Adalah Memang Banyak Bangsa Di Dunia Ini Kan Mengalangi Penjajah Tidak Terkecuali Indonesia Tidak Terkecuali Indonesia Jadi Itu kan Dampaknya Banyak Sekali Secara Politik Dan Sosial Masyarakat Makanya Misalnya Di Indonesia Zaman Dulu Yang Mungkin Hukum Islam Hukum Adab Itu Adalah Dominan Kemudian Dengan Adanya Penjajah Belanda Terus Dipaksain Pakai Sistem Hukum Belanda Dan Itu kan Sisanya Banyak Dan Di saat Yang sama Institusi Pendidikan Yang juga Sama Nah Sehingga Ketika Era Dekolonialisasi Dimulai Di awal Abad ke-20 Itu kemudian Jadi pertanyaan Juga Bagaimana Kita Mendekolonialisasi Ilmu Emang Ilmu Cuma Dari Barat Apakah Hanya Barat Saja Sumber Ilmu Atau Ilmu Banyak Tapi Parameter Kebenarannya Adalah Positifisme Barat Apakah Seperti Itu Nah Makanya Dalam Hukum Internasional Diskursus Yang sekarang Terutama Dalam Sebenarnya Sudah mulai Dalam 45-50 tahun Yang lalu Sedikit Tapi Gerakan Kritis Dekolonialisasi Dalam hukum Internasional Dia itu baru Saya melihat Pesat sekali Literaturnya Itu dalam 10-20 tahun Belakangan Begitu Jadi kemudian Yang menjadi Salah satu Bahasa Itu adalah Bagaimana Supaya Suara-suara Yang dari Dulu Tidak Pernah Didengar Itu Bagaimana Supaya Mulai Dengar Begitu Mulai Didengar Suara-suara Dari India Suara-suara Dari Islam Suara-suara Dari Afrika Suara-suara Dari Amerika Latin Begitu Itu Bagaimana Supaya Mulai Didengar Supaya Kita Bisa Mulai Merumuskan Kesarjanaan Hukum Internasional Yang lebih Inklusif Begitu Jadi Kemudian Ceritanya Kesana Karena Kalau kita Membahas Hukum Internasional Biasanya Kita mulai Dari sumber-sumber Sumber-sumber Hukum Internasional Itu apa saja Nomor Satu Itu adalah Perjanjian Internasional Nanti Akan ada Pertanyaan Kalau Perjanjian Membuatnya Itu Proses Politik Dan Kalau Perjanjian Perjanjian Itu Sebenarnya Akan ada Diskursus Tentang Ini Keseimbangan Apakah Ada Keseimbangan Relasi Kuasa Yang Fair Atau Tidak Dalam Pembuatan Perjanjian Perjanjian Yang Anda Kutip Universal Cuma Misalnya Tentang Penafsirannya Bagaimana Karena Seringkali Dalam Perjanjian Perjanjian Yang Bermuatan Geologis Misalnya HAM Hak Asesi Manusia Human Rights Bisa Ditafsirkan Secara Sekuler Bisa Ditafsirkan Secara Berbau Agamis Dan Pasti Berantem Bukan Pasti Berantem Sudah Berantem Nah Mana Tafsiran Yang benar Ditoleransi Enggak Perbedaan Nah Salah Satu Kritik Dalam Terutama Dalam Dari Aliran Kritis Itu Adalah Ketika Tafsiran Tafsiran Yang Menyelisihi Western Liberalism Itu Kok Dianggap Non-akademik Jadi Kayak Serta-merta Sekedar Karena Menyelisihi Pakemnya Itu Dianggap Oh berarti Itu salah Padahal Itu Sebenarnya Diskursus Banyak Sekali Nah Kemudian Ada Kebiasaan Internasional Nah Ibaratnya Ada Di Indonesia Kan ada Bisa jadi Sumber hukum Nah di hukum Internasional Itu kurang lebih Sama Begitu Ya Nah tapi Dalam Prakteknya ya Ketika Dalam Di dalam Literatur Kesarjanaan Bahkan Dalam Praktek Mahkamah Mahkamah Internasional Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Malah sering Kan Namanya Adab Itu kan Harus Kebiasaan Yang meluas Kalau yang Mempraktekkan Cuma Satu Dua Biji Itu Ya Nggak Kebiasaan Namanya Itu Bukan Adat Namanya Dalam Tanda Ketika Ya Kamu Aja Yang Begitu Nah Jadi kan Perlu Adanya Kesaragaman Sebuah Praktek Untuk Diakui Sebagai Kebiasaan Yang Jadi Sumber Hukum Nah Cuma Kadang-kadang Dalam Prakteknya Ternyata Kok Ketika Ada Variasi Pak Itu Bukannya Dianggap Oh Berarti Ada Variasi Begitu Malah Dianggapnya Adalah Mana Yang Sesuai Dengan Apa Si Orang-orang Yang pegang Posisi-posisi Kunci Misalnya Hakim-hakim Mahkamah Internasional Itu Kecenderungannya Ya Yang Barat Sentris Itu Yang Dianggap Yang Benar Dan Yang Variasinya Dianggap Itu Jadi Ada Permasalahan Seperti Itu Nah Asas-asas Umum Hukum Kalau Semua Kalau Ini Menariknya Asas-asas Hukum Dalam Hukum Internasional Kalau Semua Mahasiswa Hukum Termasuk Yang Maaf Yang Nilainya Kurang Bagus Itu Kalau Ditanya Apa Makna Dari Leks Specialist Lek Generalis Kalau Ditanya Asas-asas Yang Latin Itu Lancar Semua Termasuk Yang Maaf Nilainya Kurang Bagus Ini Kami Pernah Penelitian Survei Kemahasiswa Sedangkan Kami Coba Ganti Yang Tanya Emang Asas Hukum Itu Cuma Latin Doang Tidak Ada Bahasa Inggris Bahasa Inggris Juga Banyak Yang Tau Ditanya Principle Presumption Of Innocence Pada Tau Semua Tapi Kalau Ditanya Ad-Dararu Yuzal Kawahid Fiqiyah Ditanya Dan Kami Nanya Yang Khusus Muslim Aja 100% Tidak Ada Yang Tau 100% Jarang Jarang Kami Bikin Kajian Survei Terus Jawabannya Bener 100% Tidak Tau Begitu Jadi Asas-asas Siapa Yang Dipelajari Jadi Dalam Literatur Mainstream Itu Nampaknya Asing Sekali Sama Putusan-putusan Hakim Terdahulu Kan Sering Bisa Menudukan Ini Kalau Buat Orang-orang Hukum Di sini Saya Lihat Ada Banyak Itu Pasti Paham Nah Ini Kurang Lebih Sama Nanti Dia Pakai Hukum Siapa Pakai Teorinya Siapa Walaupun Kalau Di Pengadilan Agama Mungkin Ceritanya Dan Ini Satu Poin Yang Cukup Menarik Ketika Saya Mulai Mengeluar Wacana Ke Beberapa Teman Bagaimana Kalau Di Lingkungan PN Pengadilan Negeri Hakim Kalau Pakai Makasidu Syariah Untuk Menjelaskan Kemanfaatan Hukum Oh Banyak Yang Pada Protes Dibilang Ini Kita Gak Muslim Semua Gak Muslim Semua Begitu Kalah Kita Dengan Mahkamah Internasional Pernah Ada Sengketa Antara Ugu Guay Dan Argentina Mereka Pakai Kawai Fikriya Yang Berseteru Tidak Ada Muslim Tapi Pakai Kaida Hukum Islam Kalah Indonesia Begitu Jadi Kemudian Ada Ini Ada Isu Lagi Karya Sarjana Ini Juga Berhukum Kalau Dalam Hukum Internasional Yaitu Sarjana Siapa Didiknya Pakai Apa Jadi Mereka Tahunya Teori Siapa Begitu Jadi Ini Umumnya Mainstream Hukum Dalam Hukum Internasional Islam Itu Terasa Asing Terasa Asing Begitu Nah Ada Ada Sebuah Buku Yang Terbit Di Tahun 2012 Kalau Saya Gak Salah Dia Itu Oxford Handbook On The History Of International Law Ini Buku Pedoman Tentang Sejarah Hukum Internasional Gitu Ya Dia Itu Modelnya Antologi Jadi Kontributurnya Banyak Yang Derebutkan Adalah Oxford University Press Nah Dia Punya Satu Bab Yang Sangat Menarik Namanya People In Portrait People In Portrait People In Portrait Adalah Bab Dimana Mereka Menyusun Siapa Saja Nama Nama Yang Paling Berpengaruh Di Dalam Perkembangan Hukum Internasional Begitu Sepanjang Sejarah Siapa Tonggak Awal Dan Siapa Yang Tonggak Terakhir Dalam Konteks Sejarah Begitu Nah Ini Saya Tulis Disini Nama-nama Semuanya Yang Paling Terakhir Itu Adalah Herz Lauter Parti Orang Jerman Kalau Saya Enggak Salah Ingat Apa British Lupa Saya Wafat Tahun 60 Ini Bukannya Setelah Tahun 60 Gak Punya Tokoh Cuma Ini Kita Bicara Konteksnya Sejarah Jadi Rupanya Para penulis Buku Ini Mereka Menganggap Bahwa Pokoknya Kalau Sejarah Sampai Tahun Itu Terus Ada Carl Schmidt Jerman Ini Saya Hitung Mundur Dari Yang Paling Baru Ke Paling Lama Ya Walaupun Lahirnya 85 Tapi Carl Schmidt Beliau Lahirnya 1800 Jadi Beliau Wafat 1000 1000 100 Tahun Lebih Atau Hampir 100 Tahun Jadi Dia itu Lebih awal Dari Hans Kelsen Hans Kelsen Sebenarnya Bukan Orang Hukum Internasional Tapi Memang Disini Bukan Orang Hukum Internasional Murni Tapi Mereka Berpengaruh Nah Ini Kelihatan Kita Sudah Mulai Masuk Ke Abad 19 1800 Ini Walaupun Wafatnya Tahun Segeri Tapi Pengaruh Besar Mereka Mulai Di 1800 Berta Wons Sartner Francis Lieber Henry Wilton Hegel Hegel Ini Filosof Bukan Ahli Hukum Tapi Pengaruh Bukan Orang Barat Semua Orang Barat Semua Nah Ini Memang Makanya Ketika Dalam Diskursus Dekolonialisasi Dan Hukum Internasional Memang Yang Selalu Menjadi Objek Itu Adalah Eurocentrisme Eurocentrisme Ya Betapa Kok Eurocentrisme Karena Begini Sebuah Pemikiran Dan Ilmu Itu Kan Tidak Mungkin Lepas Dari Konteks Sosial Politik Dari Para Ilmu Apalagi Ilmu Sosial Nah Eropa Kan Punya Konteksnya Sendiri Ya Pastilah Dia Terkurung Dengan Itu Jadi Ketika Hukum Internasional Nama-nama Begini Yang Keluar Ya Kan Kebayang Nama-nama Siap Apa Ya Pemikirannya Seperti Apa Jadi Tidak Akan Mengejutkan Ketika Kemudian Dituding Eurocentrisme Apalagi Kalau Mau Lebih Dibahas Lagi Dampak Kolonialisme Oleh Eropa Dalam Perkembangan Hukum Internasional Itu Sentral Sekali Ya Sentral Sekali Jadi Kalau Mainstream Mereka Kan Mengatakan Bahwa Kolonialisme Penjajahan Itu adalah Salah satu Insiden Yang terjadi Dalam Perkembangan Hukum Internasional Tapi Pemikir-pemikir Kritis Hukum Internasional Seperti Misalnya Ada Profesor Anthony Enghi Dari NUS Sekarang Mereka Akan Mengatakan Bahwa Justru Kolonialisme Itu Adalah Sentral Dalam Pembentukan Hukum Internasional Kontemporer Justru Pondasinya Kolonialisme Dan Itu Memang Misalnya Yang Prof. Anthony Enghi Beliau Itu Dari Vitori Francisco De Vitoria Ini Udah Langsung Dihajar Begitu Dikasih Tahu Bagaimana Beliau Memperargumentasi Dalam Disertasi Beliau Bahwa Ya Dari Pemikiran Vitoria Inilah Yang Dianggap Salah Satu Bapak Hukum Internasional Dimana Sifat Kolonialistik Dari Hukum Internasional Itu Dibangun Tapi Saya Belum Selesai Ini Kan Saya Ngitung Mundur Di Ada Satu Mama Lagi Yang Dianggap Inilah Yang Nomas Paling Ketan Dia Adalah Imam Muhammad Bin Hassan Al Shaibani Beliau Adalah Ulama Salah Satu Ulama Pokoknya Mazhab Fiki Hanafiyah Dia Adalah Qabi Hakimnya Harun Al Rashid Kalau Mungkin Ada Yang Suka Baca Dora Emun Kadang-kadang Ada Sultan Harun Al Rashid Muhammad Bin Hassan Al Shaibani Itu Adalah Hakimnya Kodinya Jadi Ternyata Ada Nama Ulama Islam Ada Nama Ulama Islam Yang Diletakkan Di Situ Cuma Mungkin Satu Poin Yang Menarik Kalau Kita Lihat Urutan Tahun Ini Biasanya Jaraknya Sedikit Sedikit Tahun Meninggal Jadi Periode Periode Hidup Ini Beririsan Semuanya Deraal Sampai Akhir Saya Tidak Melihat Ada Yang Jauh Jaraknya Eh Tapi Dari Vitoria Sampai Ke Shaibani Ini Skipnya 700 Tahun Apa Yang Terjadi Di Antara Apa Yang Terjadi Nah Ini Kita Bicara Romantisme Sejarah Sebentar Karena Kadang-kadang Kalau kita Bicara Lingkar-lingkar Bisik Islaman Kan Kita Senang Sekali Dulu Kita Begini Dulu Kita Begitu Tapi Stop Aja Di Romantismenya Kadang-kadang Bagaimana Kita Menggapai Kejayaan Andalusia Oh Maaf Sebentar Suarez Dia Dia Lahir Di Andalusia Francisco De Vitoria Juga Orang Spanyol Kebetulan Nggak Kebetulan Nggak Bahwa Mereka Itu Didikan Spanyol Yang Belum Lama Sebelumnya Spanyol Itu Cordoba Andalusia Itu Menjadi Pusat Ketukaran Ilmu Antara Eropa Dan Dunia Islam Apakah Kebetulan Nah Ini Yang Dikaji Sebenarnya Banyak Sekali Membahas Tentang Bagaimana Interaksi Ilmu Antara Peradaban Islam Kepada Bangsa Eropa Sehingga Terjadi Renaissance Dan lain Sebagainya Cuma Khusus Tentang Hukum Internasional Mungkin Ada Tiga Nama Yang Saya Sebutkan Ini Dari Koronologi Urutannya Ada Marcel Abouassar Beliau Adalah Intelektual Dari Swiss Dia Kalau Tidak Salah Meninggal Tahun Lapan Puluhan Lalu Ada Christopher Wiramantri Christopher Wiramantri Adalah Hakim Mahkamah Internasional Dari Sri Lanka Sudah Lama Meninggal Juga Dan Khalid Ramadan Bashir Beliau Adalah Seorang Dosen Akademisi Di Aberdeen University Nah Mereka Yang Diantaranya Yang Membicarakan Khususus Tentang Hukum Internasional Dalam Lintasan Sejarah Bagaimana Interaksi Antara Eropa Dan Peradaban Islam Nah Itu ada Gap Antara 800 Yaitu Al-Shaibani Ke 1500 Apa Yang Terjadi Di Antara Situ Kalau Dari Peradaban Islam Ya Al-Shaibani Sebenarnya Susah Berdiri Sendiri Tanpa Al-Shaibani Ya Ulama Masyid Hanafi Juga Yang Mengembangkan Karyanya Al-Shaibani Yang Tadi Cuma Kalau Kita Melihat Mundur Lagi Tadi Mohon Maaf Balik Terus Francisco De Vitoria Dan Suarez Mereka Ini Bukan Pakar Hukum Internasional Mereka Pendeta Tapi Kemudian Walaupun Mereka Pendeta Cuman Ya Orang Kayaknya Jaman Itu Multidisiplin Itu Sesuatu Yang Biasa Ya Dan Mereka Ada Di Masa Kemudian Ibaratnya Salah Satu Dari Masa Hukum Yang Salaman Kaskul Yang Mengembangkan Dari Masa Hukum Alam Thomas Aquinas Nah Thomas Aquinas Tahun Berapa Nah Kan di Tengah Tengah Situ Thomas Aquinas Selah Yang Terjadi Sebelum Itu Thomas Aquinas Itu Kan Dia Terpengaruh Dengan Ibn Rus Begitu Ya Dia Terpengaruh Dengan Ibn Rus Dan Dimana Dia Lahirnya Thomas Aquinas Kalau Saya Tidak Salah Sicilia Sicilia Tidak Ramah Setelah Itu Dikuasain Oleh Perleban Islam Dan Disitu Lumayan Banyak Terjadi Terjadi Interaksi Disana Bahkan Sebagian Sejarawan Mengatakan Bahwa Hukum Romawi Dalam Code Justinian Itu Disimpen Oleh Umat Islam Di Sicilia Sampai Akhirnya Umat Islam Mundur Karena Kalah Perang Kemudian Baru Bangsa Eropa Yang Menemukan Kembali Oh Ini Code Justinian Sehingga Masa Hukum Eropa Jadi Mulai Lagi Disitu Kan Mereka Mewarasi Hukum Romawi Kalau Peradaban Barat Jadi Prosesnya Ternyata Terjadi Disitu Begitu Interaksinya Nah Romawi Nah Ini Salah Satu Pengamatan Dari Wiramantri Dan Ramadan Basya Nah Kan Bangsa Eropa Banyak Mengambil Dari Banyak Mengambil Dari Hukum Romawi Begitu Makanya Banyak Tema-tema Atau Konten Hukum Yang Sangat Mirip Tapi Ada Beberapa Bahasan Dalam Hukum Perang Terutama Dalam Hukum Perang Yang Dihukum Romawi Tidak Ada Seperti Misalnya Tentang Hukum Tawanan Perang Atau Rincian Tentang Kombatan Dan Non-kombatan Dan Banyak Hal Yang Dihukum Romawi Tidak Ada Tiba-tiba Di European Law of Nations Di Karyanya Gentili Gratian Grotius Tiba-tiba Muncul Itu Datang Dari Mana Kok Kebetulan Di Khazanah Hukum Islam Itu Ada Walaupun Tidak 100% Dan Tidak Sama Konsisi Tapi Makanya Kemudian Besar Sekali Dugaan Bahwa Jangan-jangan Ya Mereka Belajar Karena Ada Memang Proses Pertukaran Ilmu Karena Memang Terjadi Pertukaran Ilmu Jadi Ada Dua Kemungkinan Penyebab Peran Islam Satu Adalah Karena Pertukaran Ilmu Dan Yang Kedua Adalah Karena Proses Politik Karena Hukum Internasional Ini Terutama Jaman Dulu Itu Terbentuk Dari Relasi Hubungan Antar Negara Dan Resiprositas Nah Bangsa Eropa Super Mereka Disedikan Super Power Apalagi Kalau Mereka Sedang Bisa Beraliansi Musuhnya Siapa Kalau Bukan Peradaban Islam Yang Sempadan Nah Akhirnya Mau Tidak Mau Makanya Tadi Ada Salah Satu Nama Di Sini Henry Witten Ini Yang Meninggal 1848 Beliau Clear Mengatakan Bahwa Bangsa Eropa Itu Memang Belajar Dari Peradaban Islam Dalam Hukum Internasional Bukan Berarti Peradaban Islam Tidak Belajar Belajar Juga Cuma Maksudnya Kita Bicara Tentang Apa Yang Berdama Pada Hukum Internasional Nah Jadi Sebagai Musuh Atau Kadang-kadang Temannya Begitu Itu Jadi Salah Satu Poin Juga Walaupun Lagi-lagi Ini Romantisme Sejarah Cuma Ini Setidaknya Menunjukkan Bahwa Islam Itu Pernah Ada Tempatnya Cuma Ya Dalam Proses Kemudian Ketika Islam Itu Kemudian Peradaban Islam Dalam Relasi Kuasa Global Itu Mayoritasnya Menjadi Jajahan Dan Sekalinya Bukan Jajahan Makin lama Makin lemah Posisinya Dan Akhirnya Jatuh juga Ke Khalifah Bangkit Peradaban yang Berbeda Sekali Dari Turki Di Republik Republik Turki Nah Itu Akhirnya Ya itulah Terjadi Kolonialisme Ilmu Maupun Politik Sehingga Ya Ilmu Yang Eropa Sentris Itulah Yang Akhirnya Mendominasi Dalam Kesarjanaan Hukum Internasional Makanya Sampai Ada Kasus Antara Ada Sengketa Yaitu Petroleum Perusahaan Minyak Melawan Emir Abu Dhabi Begitu Mereka Bersengketa Di Arbitrase Ini buat Bagi kawan-kawan Yang mungkin Bukan dari Hukum Arbitrase Semacam Pengadilan Semacam Pengadilan Arbitrator Or Hakim Itu Namanya Lord Asquist Dari Inggris Nah Secara Kontraktual Ini Harusnya Pakai Syariat Karena Kontrakt Karena Sengketanya Terjadi Terkait Kontrakt Yang Harusnya Dilaksanakan Di Abu Dhabi Yang memang Menerapkan Syariah Tersetidaknya Dalam Hukum Kontrakt Hukum Bisnisnya Tapi Ketika Sengketa Itu Terjadi Si Hakimnya Ini Tidak Tau Juga Kenapa Harus Dia Menjadi Hakim Beliau Mengatakan Seperti Ini Ini Kita Tidak Bisa Pakai Syariat Kita Tidak Bisa Pakai Hukum Islam Karena Sekarang Sudah Jaman Modern Kita Tidak Bisa Pakai Hukum Hukum Yang Tidak Beradab Jadi Saya Pakai Hukum Inggris Saja Enak Betul Dia Bilang Padahal Khazanah Hukum Common Law Inggris Itu Kapan Mulainya Itu Jauh Di Tengah Tengah Regisens Sementara Khazanah Hukum Islam Apalagi Konrad Apalagi Dagang Itu Pesat Meskipun Di Tengah Era Kolonialisme Tapi Ya Karena Memang Mentalitasnya Seperti Itu Kalau Bukan Eropa Tidak Berada Jadi Untuk Waktu yang cukup Lama Tidak Didengar Untuk Waktu yang cukup Lama Makanya Ini Yang Menjadi Objek Kritik Dan Bukan Cuma Dari Islam Berikutnya Adalah Bagaimana Dimana Posisi Hukum Internasional Di Dalam Islam Ada Banyak Sekali Variable Bahasan Disini Cuma Mungkin Saya Sederhanakan Begini Sumber Hukum Islam Ini Kan Sederhananya Ya Satu Yaitu Wahid Yaitu Quran Dan Sunnah Dan Kemudian Para Ulama Mengatakan Ijma Itu Bagian Dari Wahid Walaupun Dicapai Dengan Istihad Tapi Kebenaran Dijamin Oleh Wahid Begitu Kalau Terjadi Ijma Begitu Nah Sedangkan Selain Selebihnya Istihad Ilmu Fikih Dan Ilmu Ilmu Yang lain Itu Adalah Penerapan Wahyu Quran Dan Sunnah Kepada Persoalan Persoalan Manusia Khususnya Dalam Konteks Fikih Yaitu Dirinci Menjadi Hukum Hukum Begitu Ya Hukum Hukum Dan Itu Akhirnya Kan Muncul Berbagai Bidang Sesuai Butuhan Misalnya Dalam Hukum Pidana Ada Pidin Yang merinci Dari kan Quran Ayat Quran Dan hadis Yang bahas Tentang Pidana Kan Ya ada Cuman kan Tidak Menyelesaikan Secara langsung Semua Masalah Secara eksplisit Kan Tidak Jadi Dengan Asas-asas Yang ada Dengan Dalil-dalil Yang ada Para ulama Atau Kalau kita pakai Bahasa yang Tanda kutip Indonesia Ya Sarjana Ya mereka Mengembangkan Begitu Menjadi Ilmu-ilmu Yang lebih terperinci Dan siswa Begitu Nah Ya Dan khazanah ilmu Keislaman Sejatinya Ada banyak Jadi bukan Hanya ilmu Fikih saja Yang ada Misalnya ada Fikih Sholat Fikih Toharoh Bersuci Ada Fikih Zakat Sampai Ada Fikih Imarah Bicara Tentang Negara Fikih Jinayat Fikihnya Jihad Terus Fikih Ada beraneka Ragam Tapi ilmu-ilmu lain Ada banyak Ilmu lain Ada banyak Ilmu Akhidah Panjang lagi Ilmu Tafsir Ilmu Fikih pun Dia tidak akan Berkembang Tanpa Usul Fikih Ya Yaitu Tentang Ilmu Teori Hukumnya Ya Ilmu Hadis Ulum Hadis Itu Banyak Sekali Dan Semua Ilmu-ilmu Keislaman ini Semuanya Mereka Berdiri Di atas Proses Kesarjanaan Yang panjang Sekali Jadi Ibaratnya Orang itu Sudah Mengkaji Mengembangkan Lalu Disambung Lagi Dan Seterusnya Membuat Bangunan-bangunan Yang sangat Saling terkait Tapi Terus Berkembang Dan Diwariskan Terus Nah Salah Satu Bidangnya Itu adalah Fikus Siar Yaitu Hukum-hukum Tentang Bagaimana Darul Islam Berhubungan Dengan Darul Har Negeri Perang Nah Imam Muhammad Bin Hasan Al-Shaidani Itu Dianggap Sangat Sentral Karena Beliau itu Memang Suka Inggris Dan Menulis Tema-tema Yang Apa Sistematis Sebenarnya Bukan beliau Yang pertama Mengembangkan Tapi gurunya Itu Imam Abu Hanifah Yang dianggap Jadi penggagasnya Masyab Harafi Itu gurunya Langsung Begitu Ya Cuma Kemudian Yang menuliskan Dalam kitab Secara sistematik Tentang Siar Itu ya Al-Shaibani Begitu Walaupun By the way Bukan satu-satunya Yang menulis Sebenarnya Di periode Yang sama Itu ada Imam Al-Auza'i Yang juga Menulis Tentang Siar Tapi Yang kemudian Lebih terkenal Dan berkembang Masyabahnya Itu kan Masyab Hanafi Oh Dia mungkin Paling banyak Penganutnya sekarang Ya Dan itu Antara lainnya Proses politik juga Karena Pengaruh Usman Begitu Antara-antara Lain Antara lain Ya Atau Mughal Juga Nah Inilah Yang disebut Sebagai Hukum Internasionalnya Islam Begitu Ya Cuma Beda Dengan Konteks Hukum Internasionalnya Sekarang Dimana kan Tadi itu ya Hukum Internasional Adalah Bagaimana Hukum Itu Mengatur Kehidupannya Masyarakat Internasional Kalau Fiklus Siar Itu Dia Ngaturnya Adalah Kita Umat Islam Bagaimana Berinteraksi Dengan Bangsa-bangsa Menuslim Begitu Jadi Ada yang Mengatakan Mungkin Dibilang Hukum Internasional Kurang Tepat Ya Tapi Lebih Kepada Foreign Policy Ada yang Menjelaskannya Seperti itu Tapi ya Sudahlah Menurut saya Itu bukan Isu yang besar Perbedaan Itu Cuma Intinya Spiritnya Seperti itu Cuma Lagi-lagi Ini kan Fiklus Siar Ini kan Adalah Ilmu Yang Dibentuk Oleh Para Ulama Itu kan Merespon Situasi Zaman Itu Merespon Zaman Itu Nah Sementara Zaman Terus Berubah Sehingga Ilmunya Harus Terus Berkembang Gitu Kalau dulu Tataran Politiknya Seperti Apa Ya Sekarang Harus Lain Tapi Ini Tentu Bukan Berarti Terus Yang Hazana Sekian Ribu Tahun Itu Hilap Terus Kita Mulai Dari Nol Lagi Mulai Dari Nol Seperti Isi Bensin Kan Tidak Seperti Itu Makanya Yang ada Adalah Dia Terus Berevolusi Karena Yang Berevolusi Bukan Cuman Hukum Hukumnya Tapi Ilmu Tentang Teori Hukumnya Berevolusi Jadi Ini Proses Yang Seharusnya Berkesinambungan Nah Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Isu Kalau Untuk Dunia Sekarang Semua Umat Islam Ya Biasa Akan Biasa Mengatakan Islam Memiliki Solusi Untuk Semua Masalah Ya Secara akidah Itu yang dipercayai Karena itulah Para alim ulama Dari jaman dulu Itu memang Mengembangkan Berbagai macam ilmu Ya Entah itu ilmu kedokteran Ilmu psikologi Dan ilmu-ilmu Beraneka ragam Ya Beraneka ragam Apalagi Sekarang Di dalam Perkembangannya Itu ada Ilmu Makas Syariah Itu makin Meluas lagi Dikembangkan Menjadi Berbagai Macam hal lagi Begitu Ya Nah Itu sih Peran ulama Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Umat manusia Itu bukan hal yang baru Yang mungkin Masih Jadi Tanda tanya Itu adalah Bagaimana Menyelesaikan Masalah-masalah Dunia tersebut Dalam Langkah hukum Internasional Karena kita Bukan hanya Berbicara tentang Seorang ulama Dengan Intelektualitasnya Dan sumber-sumber Yang beliau miliki Melihat masalah Dan menyelesaikannya Tapi kita Berbicara Bagaimana Di dalam Sebuah dunia Ada satu Dari sekian Banyak suara Bekerjasama Berdialog Menyelesaikan Masalah Itu kan Isu beda lagi Karena ada Proses negosiasi Ada proses negosiasi Dan dialog Dalam Pembuatan Penyelesaikan Jadi bukan Proses yang Ion Manhiri Nah bagaimana Menempatkan itu Di dalam Khazanah Sial Atau hukum Internasional Ini juga Yang menjadi Isu besar Karena logika Dalam Hukum Internasional Adalah Peradaban Apapun Masyarakat Manapun Itu adalah Di bawah Hukum Internasional Karena itu tadi Yang saya bilang Di awal Hukum Internasional Itu Layaknya Undang-Undang Dengan kata lain Kan subordinasi Semacam itu Nah subordinasi Tidak melulu Baik Tidak melulu Buruh Karena kita Hidup di Undang-Undang Di Indonesia Kan subordinasi Hukum Tapi bukan Berarti kita Berarti Otomatis Di Zolimi Cuma Nah Yang jelas Peradaban Islam Atau Umat Islam Hukum Islam Dia bisa Survive Bertahan Di tatanan Dimana dia Terus Subordinasi Bisa Ya terjadi Tapi pertanyaannya Itu cita-citanya Bukan Itu idealnya Bukan Jawabannya Jelas Tidak Ini akan Apa Nanti Akan masuk Ke diskursus Tentang Misalnya Negara Islam Begitu ya Negara Islam Dimanakah Kedaulatan Berada Kalau dalam Sebuah Tentangan Islam Ya lagi-lagi Bukan berarti Islam tidak bisa Survive Di Iklim-iklim yang lain Cuman kan Ini bicara tentang Idealita Dan bagaimana Siasat Kedepannya Begitu Itu Itu yang Kemudian Di antara Yang menjadi Pertanyaan Yang Dalam Hukum Posisi Hukum Internasional Dalam Islam Nah Ini mungkin Terakhir ya Ini saya Menyampaikan Ada beberapa Perkembangan Terbaru Paling Ini Mengupdate Saja Bagaimana Diskursusnya Yang Setidak Sependek Yang saya Amati sekarang Pertama Diskursus Akademia Tentang Critical International Law Ini Sangat Berkembang Ya Seperti yang saya Bilang tadi Jadi Yang suara-suara Afrika Suara-suara Latin Amerika Suara-suara Islam Ini Makin Diminta Naik panggung Begitu Ya Jadi Ibaratnya Yang Tanda kutip Eurocentris Tadi Mulai Ada Ditekan Ditekan Berusaha Ditekan Dan Ayo Yang lain Mulai Dicara Jadi Mulai Didengar Nah Nanti Pertanyaannya Adalah Setelah Dengar Bagaimana Kalau Sudah Dengar What Next Itu Nanti Makanya Misalnya Ini Tahun Lalu Saya Pernah Diundang Oleh Utra Untuk Bicara Soal Pemimpi Dana Internasional Dan Islam Itu Panelisnya Kita Berlima Begitu Kita Berlima Orang Mesir Dua Tapi Satu Di Jenewa Satu Di UK Inggris Satu Saya Sama Dua Orang Yang Panalis Non-Muslim Satu Orang Amerika Satu Orang Australia Tapi Yang Jadi Dosen Di Utra Itu Banyak Membahas Tentang Bagaimana Peran Islam Bagaimana Islam Seharusnya Mendapatkan Peran Di Dalam Diskursus Pidana Internasional Terutama Di Dalam Mahkamah Pidana Internasional Karena Banyak Sekali Kasus Banyak Sekali Kasus Yang Terjadi Di Dalam Mahkamah Pidana Internasional Yang Melibatkan Muslim Entah Terdakwanya Atau Korbannya Terus Kalau Islamnya Tidak Punya Tempat Bagaimana Legitimasinya Dia Yang Mengklaim Sebagai Mahkamah Internasional Lalu Ini Ada Lagi ICRC Palang Merah Internasional Ini Ada Dari ICRC Yang Nonton Karena Ini Saya Lumayan Banyak Kerjasama Dengan Mereka Jadi ICRC Peran Mereka Itu Adalah Ini Salah Satunya Adalah Diseminasi Dan Pengawasan Terhadap Evaluasi Terhadap Pendegakan Implementasi Hukum Humanitas Internasional Hukum Humanitas Internasional Ini Mungkin Tidak Kelihatan Dari Namanya Tapi Dia Hukum Perang Khusus Kalau Sudah Perang Apa Yang Boleh Dan Apa Yang Tidak Boleh Jadi Dia Tidak Membahas Kapan Boleh Perang Atau Tidak Boleh Perang Dia Hanya Membahas Kalau Sudah Perang Bagaimana Tujuannya Adalah Bagaimana Meminimalisir Kerusakan Kerusakan Yang Dini Inginkan Baik Itu Terhadap Manusia Maupun Terhadap Property Itu Hukum Humanitas Internasional ICRC Jadi Mereka Dalam Kerjanya Itu Banyak Kerja Akademis Banyak Kerja Diseminasi Termasuk Mereka Datang Ke Negara Negara Yang Segera Lalu Memonitor Mengevaluasi Dan Mengedukasi Kalau Tentara Seringkali Mereka Sudah Dilatih Tentang Hukum Humaniter Tapi Kalau Pemberontak Ya Mungkin Kemarin Baru Habis Di Sawah Tiba-tiba Besoknya Suruh Perang Jadi Mereka Membantu Mengedukasi Mereka Menemukan Bahwa Operasi Mereka Banyak Sekali Negara Islam Dan Banyak Kelompok Kelompok Yang Berperang Yang Mereka Harus Berinteraksi Itu Adalah Kelompok Kelompok Yang Muslim Atau Bahkan Mengklaim Berbasis Syariat Islam Begitu Jadi Dan Mereka Sadar Bahwa Proses Pembentukan Hukum Perang Ini Itu Kan Negara Lawan Negara Semua Yang Buat Perjanjian Perjanjian Ini Entitas Non Negara Ini Tidak Pernah Sehingga Mereka Jadi Punya Banyak Program Untuk Engagement Untuk Dialog Dengan Kelompok Kelompok Non Negara Di Antaranya Adalah Kelompok Agama Jadi Ada Program Mereka Dengan Umat Hindu Dengan Umat Buddha Tapi Nampaknya Yang paling Besar Fokus Dengan Islam Jadi Mereka Banyak Bikin Program Di Indonesia Maupun Yang Internasional Saya Pernah Itu juga Yang Dia Pernah Mengadakan Di Jenewa Itu Adalah Berdialog Antara Para Ulama Dan Sarjana Islam Berbicara Tentang Bagaimana Relasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Fikih Jihad Poinnya Adalah Untuk Menemukan Sinergi Jadi Dialog Ini Terjadi Mulai Terjadi Nah Berikutnya Ini Tadi Sebenarnya Sempat Saya Singgung Di Mahkamah Pidana Internasional Ini Banyak Sekali Kasus Yang Terkait Dengan Islam Misalnya Mali Libya Dan Insya Allah Sebentar lagi Kalau Berhasil Kaleastin Myanmar Itu Kan Terjadi Nah Selain Diskursus Akademis Makanya Ini Kami Berfikir Ini Ada Hubungan Sebab Akibatnya Atau Tidak Jadi Yang Saya Cerita Tadi Yang Saya Diundang Utrecht Itu Terjadi Bulan Apa Di Utrecht Itu Tahun Lalu Nah Tiba-tiba Beberapa Bulan Kemudian Tiba-tiba Jaksanya Jadi Mahkamah Pidana Internasional Itu Mereka Internasional Mereka 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 Punya Kantor Jaksa Nah Kantor Jaksa Mereka Itu Tiba-tiba Mengangkat 17 Atau 27 Mereka Mengangkat Mungkin 27 Penasihat Khusus Untuk Berbagai Bidang Ada Yang Bidang Diskursus Bidana Ada Yang Bidang Gender Ada Yang Bidang Macam-macam Nah Salah Satunya Mereka Menunjuk Spesialis Penasehat Hukum Islam Yang Diangkat Adalah Profesor Intasar Ram Dari Harvard Jadi Mereka Sudah Memerasakan Pentingnya Ada Yang Secara Khusus Menasehat Dalam Hukum Islam Jadi Proses Ini Sudah Mulai Terjadi Plus Ini Sebenarnya Masuk Ke Diskursus Di Akademia Sudah Mulai Banyak Sekali Berkembang Perangkat Perangkat Metodologis Dan Worldview Untuk Menilai Bagaimana Mengembangkan Hukum Islam Atau Ilmu Keislaman Dan Dalam Konteks Interaksinya Dengan Ilmu-ilmu Yang Lain Karena Islam Kan Tidak Yang Pokoknya Kalau Ilmu Kafir Gak 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 Di Adopsi Juga Dengan Banyak Syarat Ketentuannya Perangkat Perangkat Banyak Dikembangkan Makin Terus Berkembang Misalnya Kalau Yang paling Dekatkan Kita Di Komunikas Prophetik Dengan Pemikirannya Punto Ada juga Pemikirannya Al-Atas Misalnya Islamisasi Ilmu Dan Islamic World View Itu Sudah Banyak Berkembang Tapi Di Sisi Lain Ada Problem Ada Banyak Masalah Yaitu Banyak Diskursus Yang Apologetik Dan Tidak Jujur Karena Ketika Maksudnya Dial Antar Peradaban Maksudnya Adalah Ketemus Ini Tapi Mungkin Karena Konteks Terorisme Akhirnya Ini Maaf sekali Saya menemukan Banyak Sarjana-sarjana Akhirnya Jadi Lebih Mereka Itu Jadi Tidak Jujur Dan Kesannya Itu Mereka Itu Maunya Hanya Menunjukkan Sisi-sisi Dimana Islam Cocok Dengan Hukum Internasional Dan Padahal Banyak Isu-isu Rinci Biasanya Mereka Maunya Main Di Asas-asas Yang Sangat Abstrak Seperti Islam Mengakui Kemanusiaan Kok Tapi Giliran Kita Masuk Kepada Khazanah Islam Yang Banyak Kompleks Ternyata Mulai Ada Kontroversi Yang Menjadi Perdebatan Akhirnya Trennya Mereka Tidak Mereka Pura-pura Tidak Mertal Atau Mereka Mengatakan Ah itu Adat Itu Radikal Main Radikal Radikal Jadi Akhirnya Ini bukan Lagi Proses Ilmu Tidak Jadi Proses Ilmu Jadi Tidak Jujur Padahal Kalau Memang Ada Ketidaksepakaan Itu Ya Didialogkan Ya Kan Ini kan Proses Intelektual Seharusnya Dan Ini Saya kan Lumayan Sering Terut-tutam Yang saya Paling Banyak Bancor Dengan Program Asiasi Itu Banyak Sekali Saya Temukan Masalah Ini Ketidak Jujuran Nah Berikutnya Adalah Ini Ini yang Susah Pakar-pakar Ilmu Keislaman Yang Ketinggalan Jadi Ketika Misalnya Ini Dengan Segala Hormat Sekali Kadang-kadang Ada Para Sebahagian Ulama Nggak Semua Sebagian Mereka Misalnya Membahas Memaham Sese manusia Atau Membahas Hukum Internasional Secara Umum Tapi Mereka Belum Sepenuhnya Memahami Apa yang Mereka Komentari Jadi Misalnya Hukum Kadang-kadang Atau Seringkali Hukum Internasional Yang Mereka Bayangkan Itu Masih Hukum Internasional Yang Konsep Lama 1800-an Yang Itu Intinya Kesepakatan Antara Negara Yang Dimana Cenderung Lebih Egaliter Mereka Belum Memahami Konteks Hukum Internasional Kontemporer Dimana Tatanannya Sudah Berubah Mereka Belum Belum Begitu Atau Ketika Misalnya Mereka Membahas Tentang Apa Isu-isu Kontemporer Misalnya Lingkungan Ya Bukan Salah Kalau Mau Mengkaji Khazanah Yang Sudah Ada Saja Begitu Mengkaji Khazanah Keislaman Yang Sudah Saja Tapi Kan Khazanah Non-Islam Tentang Lingkungan Misalnya Terutama Dalam Konteks Hukum Itu Sudah Ada Perjanjian Perjanjian Itu Penting Untuk Ikut Dibahas Masalahnya Mereka Tidak Tahu Jadi Karena Mereka Tidak Tahu Jadi Ibaratnya Kalau Bahannya Kurang Hasilnya Maksimal Ketika Membuat Kajian Itu Satu Atau Kedua Kebalik Pakar Hukum Internasional Paling Asing Khazanah Ini Mungkin Kita Yang Akademisi Akan Paham Ketika Ketika Kesarjanaan Sudah Lebih Seribu Tahun Masa Diskip Semuanya Jadi Akhirnya Ada Yang Trendnya Itu Cuma Tahu Ayat Hadis Potong Itu Dia Kembangkan Dengan Seenaknya Dengan Menerabas Kesarjanaan Kesarjanaan Yang Relevant Bukan Berarti Para Sarjana Terlampau Ini Tidak Mungkin Salah Cuma Kalau Kita Bicara Pengembangan Ilmu Ya Kan Orang Itu Mengembangkan Dari Penelitian Sebutnya Apalagi Kalau Memang Semuanya Ketika Dia Mempertimbangkan Quran Dan Hadis Dia Paham Bener Nggak Hadis Sebelum Bicara Penerapan Paham Itu Kan Ya Gimana Ya Rasanya Kalau Buat Yang Memang Kan Hukum Isra Itu Akan Paham Walaupun Kita Tidak Harus Murut Sampai Dibilang Para Ulama Sendung Yang Tidak Harus Tapi Proses Intelektualnya Harus Kesinambungan Semua Semua Ilmu Seperti Itu Ini Kemudian Nah Inilah Dalam Perangkat Metodologis Dan Wulks Ini Juga Ada Prospek Ada Tantangan Karena Terutama Kalau Bicara Tentang Proyek Islamisasi Ilmu Itu Saya Jenderung Lebih familiar Di sana Itu Bagaimana Ya Harus Sabar Ini Ada Beberapa Yang Mengatakan Bahwa Islamisasi Sudah Selesai Sekarang Gagi Ilmunisasi Islam Itu Karena Islamisasi Ilmu Itu Proyek Yang Besar Dalam Kerangka Islamic World Itu Kompleks Dan Memang Tidak Praktis Karena Banyak Fondasi Fondasi Filosofis Yang Ditata Ulang Jadi Lama Memang Kalau Mau Pakai Jalurnya Alat Tidak Fondasi Dan Memang Poinnya Seperti Itu Sehingga Itu Akhirnya Jadi Hambatan Tersegini Dalam Pengembangan Makanya Ini Terutama Saya Yang Berusaha Mengembangkan Di Hukum Internasional Dari Islamic World Ini Harus Pelan Pelan Sekali Dan Bukan Tanpa Proses Kritik Juga Karena Karena Apa Ya Kan Tidak Semua Kaedah Kaedah Islamisasi Itu Sudah Memiliki Perangkat Praktis Sudah Dipakai Jadi Ini Kurang Lebih Ini Situasinya Sekarang Begitu Saya Akhiri Presentasi Saya Munggu Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Atau Berdiskusi Baik Terima Kasih Pak Fajri Atas Materi Yang Telah Dipaparkan Sungguh Luar Biasa Terkait Pembahasan Hukum Internasional Ini Cukup Kompleks Ternyata Terutama Apabila Dirunut Dari Bagaimana Sejarahnya Di Awal Tahun 1800an Hingga Saat Ini Pun Muncul Terkait Bagaimana Pekerjaan Rumah Sebagai Katakanlah Posisi Islam Seperti itu Apakah Bagaimana Posisi Islam Dalam Hukum Internasional Dan Mungkin Bagaimana Posisi Hukum Internasional Dalam Islam Ternyata Cukup Menarik Baik Mungkin Langsung Saja Kepada Para Peserta Untuk Sore Hari Ini Kami Persilahkan Apabila Terdapat Tanggapan Atau Pertanyaan Untuk Proses Diskusi Pada Sore Hari Ini Kami Mengutamakan Untuk Proses Diskusi Sore Hari Ini Agar Lebih Interaktif Untuk Peserta Yang Open Mic Dan Bisa Resend Seperti Itu Untuk Sesi Pertanyaan Pada Temu Pertama Ini Kami Persilahkan Diutama Untuk Tiga Pertanyaan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Apabila Belum Ada Mungkin Dari Saya Pak Fajri Ada Sedikit Pertanyaan Yang Mungkin Sedikit Memantik Apa Yang Menjadi Getarkan Saya Di Hukum Internasional Setujurnya Saya Dari Lulusan Ilmu Sosial Pak Fajri Namun Terkait Materi Ini Juga Sedikit Bersinggungan Dalam Ilmu Sosial Katakanlah Saya Ingin Menaikan Terkait Peran Muslim Dan Peran Para Akademisi Barat Hal itu Katakanlah Kalau Dalam Sependek Pengamatan Saya Selalu Dalam Posisi Yang Berhadapan Seperti itu Ada Semacam Kritik Terhadap Yurusentrisme Ataupun Hukum Islam Yang Pada Waktu Pendiskusian Dan Sebagainya Itu Masih Dalam Bentuk Katakanlah Hanya Mengakomodir Muslim Saja Seperti itu Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Harus Ataupun Sudah Ada Semacam Forum Besar Atau Katakanlah Misi Besar Untuk Memberikan Mendiskusikan Hal Tersebut Seperti itu Antara Kesepahaman Bagi Umat Muslim Sendiri Ataupun Para Cendekiawan Dari Barat Itu Seperti Bagaimana Baik Ini Terkait Bagaimana Dialog Antar Peradaban Begitu Ilmuwan Kalau Forum Besar Yang Secara Umum Saya Kurang Kurang Tahu Cuma Ada Lingkar-lingkar Tertentu Yang Mereka Memang Membahas Secara Buka Disiplin Misalnya Ini Belum Lama Ini Ada Forum Yang Juga Diadakan Untuk Diskusi Hukum Internasional Dengan Islam Cuma Sementara Ini Walaupun Mulai Berkembang Tapi Forumnya Masih Relatif Terbatas Saya Belum Masih Belum Banyak Menemukan Forum Forum Besar Yang Mereka Itu Berbicara Tentang Yang Siapannya Integratif Misalnya Kalau Bicara Filsafat Hukum Saya Pernah Melihat Ada Semacam Lingkar-lingkar Diskusi Yang Bicara Tentang Masa-masa Filsafat Hukum Itu Tidak Ada Yang Membah Hukum Islam Misalnya Jadi Nampaknya Yang Masih Jadi PR Sekarang Itu Adalah Ya Pertama Ya Bagaimana Ada Yang Memantik Forum Seperti Itu Bagaimana Cara Memantiknya Supaya Dialog Dan Yang Berikutnya Adalah Ini Mengesampingkan Prejudis Karena Dalam Banyak Hal Terutama Antara Lain Kadang-kadang Dili Siham Hal Asasi Manusia Itu Ketika Sudah Ada Berargumentasi Berdasar Agama Itu Seringkali Sudah Resisten Karena Dianggapnya Ya Itu Lain Agama Jadi Itu Kesulitannya Saya Terus Terang Belum Terlalu Banyak Menemukan Forum-forum Begitu Kecuali Memang Khusus Bahas Yang Islam Memang Khusus Bahas Yang Islam Forum-forum Yang Lebih Terbuka Di mana Islam Itu Salah Satu Dialog Itu Masih Kurang Banyak Makanya Salah Satu Yang Saya Mbilang Waktu Saya Kekomisi Fatwa MUI Saya Mengatakan Bokya Ayo Para Ulama Maju Ke Forum-forum Yang Tidak Cuma Forum-forum Islam Yang Tidak Khususus Islam Tapi Dia Bawa Hukum-hukum Islam Bawa Khazanah Islam Itu Respon Pertama Yang Saya Dapatkan Beliau Mengatakan MUI Tugasnya Sudah Banyak Mas Ini Tugasnya Bagaimana Ada Yang Merespon Seperti Itu Mungkin Mereka Memang Agak Pening Juga Tanggung Jawab Banyak Sekali Cuma Paling Tidak Dari Posisi Saya Harus Ada Yang Meneran Jadi Itu Masih Agak Terbatas Baik Terima kasih Atas Anggapannya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Teranggap Pencerahannya Sehat baik mungkin dari Pak Erkom ada tanggapan Bapak untuk pertanyaan Oke ini saya tadi apa mohon maaf agak terlambat masuk ya itu sesuatu sayang yang ikutin beberapa yang apa terakhir disampaikan itu tapi eh yang pertama jelas saya terima kasih atas apa kesedihan Pak Fadri ya yang saya tahu Pak Fadri ini beliau sangat aktif ya di dalam kasihan-kasihan masalah hukum Islam dan sebagainya ya dan saya kira banyak hal yang bisa di sharing dan kepada kita semuanya nah ini mungkin beberapa yang seringkali muncul di dalam masyarakatnya Pak Fadri ya tentang masalah hukum ya eh hukum Islam apalagi kadang-kadang itu orang mensimplifikasi ya hukum Islam itu seakan-akan belum berhukum Islam kalau belum potong tangan dengan belum ada rajan dan sebagainya pada sebenarnya kalau kita lihat hukum hukum Islam dengan semuanya luas sekali ya bisa dalam bidang ekonomi saja itu kan kajian tentang hukum Islam atau syariah Islam dalam bidang ekonomi pun juga sangat luas ini kemudian dalam bidang ya mungkin yang lain ya sosial kebudayaan dan sebagainya ini sebenarnya bagaimana ya menempatkan hukum hukum Islam ini terkintas itu orang kalau sudah mendengar hukum Islam padahal sudah ngeri kan gitu kan karena asumsinya hanya masalah-masalah potong tangan sebagainya itu dan padahal di zaman Umar bin Khotab ya itu pun juga tidak melakukan potong tangan ya kalau asalnya karena situasi masyarakat tidak tertentu ya masyarakatnya miskin dan sebagainya kalau dipotong tangannya nanti dia malah nggak bisa bekerja begitu rakyatnya teristihad ya dengan hukum yang lain gitu nah ini eh wacana-wacana hukum Islam ini gimana mendudukkan persoalannya Pak Fazrin supaya ya kita pasti tahu ya hukum Islam sendiri kan pasti kan didasarkan oleh nilai-nilai ya value yang sangat tinggi begitu nah antara nilai yang sangat tinggi lalu dengan prakteknya itu kira-kira seperti apa ya lalu kemudian eh mungkin ada nggak angka ya yang menunjukkan bahwa negara yang menggunakan hukum Islam ya atau mendekati hukum Islam itu itu negaranya lebih apa lebih aman lebih tertib ya lebih baik daripada negara yang lain dan sebagainya ini kan kadang-kadang itu seringkali kan antara konsep ide gagasan dengan realitas ini kan gapnya terlalu tinggi gitu kan orang itu kan pengennya lihat hasilnya itu setelah lihat konsepnya hasilnya ya kayak apa itu kira-kira nah ini di dalam pancah internasional ya pernah nggak itu semacam studi membandingkan hukum Islam dengan hukum yang lain yang selain pada aspek yang jifatnya normatif gitu kemudian kaitannya dengan sisi yang lebih praksis gitu atau lalu kemudian adakah sesuatu persoalan mungkin ya atau kasihan ya mengenai kenapa kok bisa berbeda kenapa kok mungkin ada ada sesuatu enggak yang disitu misalnya oh ini sebenarnya pemahaman hukumnya enggak seperti itu sehingga ada kesalahpahaman pemahaman penerapan hukumnya dan lain sebagainya ini mungkin dalam konteks internasional yang gimana nih Pak Fasini apa isu-isu seperti itu berdumpang ini betul-betul pertanyaan orang yang enggak paham ya karena saya tidak banyak memahami tentang hukum begitu meskipun bersebelahan fakultasnya saya matur sangat atas penyerahannya sharingnya begitu Mas moderator masih makasih dan Bapak-Ibu untuk sekalian juga yang setia hadir pada acara ini makasih teman-teman maskam dia yang memfasilitasi semua ini juga terima kasih saya kembalikan Mas Sri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Patrik di persilapan Oke baik terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Artom ini pertanyaannya berat-berat sekali lebih berat dari apa lebih berat dari gunung ini pertanyaannya dua lagi ya mungkin ini saya coba apa sampaikan apa yang saya pahami setendek yang saya pahami tentang isu-isu ini pertanyaan mungkin saya mulai dari pertanyaan yang nomor dua ya Pak angka kalau bicara tentang angka negara yang mendekati atau menggunakan hukum Islam dibandingkan yang tidak menggunakan hukum Islam jawabannya adalah ada banyak statistiknya cuma ketika kita bicara tentang statistik nanti kan ada pertanyaan bagaimana kita memaknai statistik itu begitu karena misalnya memang kita akui dalam apa negara-negara yang corruption indeksnya tinggi itu banyak sekali negara-negara Islam yang mayoritas muslim dan lain sebagainya tapi kalau mau kita bawa seperti itu bagaimana kalau yang tidak menerapkan Islam yang kacau-kacau ya banyak juga yang tidak menerapkan Islam begitu ya nah disini kalau kita bicara tentang angka istilah simplifikasi menjadi penting karena seringkali ada narasi-narasi bahwa ini ada hukum Islam tapi tidak aman tuh misalnya nah di negara Lesotho juga yang kononnya 25% penduduknya kena HIV-AIDS ya itu juga tidak Islam tapi dan bahkan bisa sampai seperempatnya kena HIV-AIDS ini kan variabelnya banyak sekali dan kompleks begitu apalagi apalagi kalau kita bicara tentang kondisi politik masyarakat itu kan sangat kompleks jadi ya angka-angka tentang misalnya corruption index atau tentang angka-angka kejahatan lainnya itu ya dalam banyak statistik memang negara Islam ya ada yang bagus ada yang jelek dan tapi barangkali menurut saya akan agak kurang fair kalau misalnya kita kemudian tiba-tiba sekedar karena angka statistiknya kita mengatakan negara Islam negara mayoritas muslim yang peringkatnya tinggi itu adalah karena Islamnya atau yang peringkatnya rendah itu adalah karena Islamnya demikian juga yang non-muslim karena ini isunya sangat multidimensional ya jadi saya pribadi agak sulit gitu kalau misalnya kita kita kemudian mau menunjukkan terlalu jauh gitu ya karena kadang-kadang misalnya kepatuhan hukum itu kan macam-macam ada karena kesejahteraan masyarakatnya ada karena masyarakatnya belum sejahtera tapi penandakan hukumnya efektif kan variabelnya banyak sekali gitu ya misalnya itu nah kemudian tentang masalah bagaimana menunjukkan hukum Islam nah satu poin yang penting untuk kita lihat itu adalah begini Umar itu ketika tidak tidak menerapkan hukum-hukum potong tangan itu adalah hanya selama pasi klip begitu berarti kalau kita mau pakai presiden Umar itu asalnya pakai Helms kecuali ada sesuatu yang membuat tidak bisa diterapkan begitu ya nah prinsipnya begini betul ada dua sisi di satu sisi hukum Islam itu kan tidak cuman rajam atau potong tangan atau kalau di fakultas hukum kami di UGM itu hukum Islam itu malah ini cuma kawin cerai zakat dan uang begitu karena kajiannya kan yaitu tentang kawin cerai waris wakaf ke situ-situ aja begitu nah hukum Islam kan tidak cuma itu saja itu di satu sisi di sisi lain walaupun hukum Islam tidak cuma ajam tapi rajam juga hukum Islam begitu ya jadi yang terjadi sependek yang saya pahami dalam sejarah penerapan hukum Islam ya tidak semua peradaban Islam itu menggunakan semua yang ada di syariat tapi apa makna yang kita ambil kalau dikatakan bahwa sebenarnya tidak harus kok saya tidak setuju justru harus semua cuman pertanyaannya adalah bisa nggak nah jadi para ulama dalam berbagai zaman mereka banyak berkompong ketika ada masalah-masalah lain yang ternyata lebih utama begitu seperti misalnya ya di di Turki Usmani di beberapa sebenarnya evolusinya banyak sekali tapi mereka itu walaupun para hakim itu mereka bisa menerapkan full kalau mereka mau syariat mereka punya kuasa untuk itu cuma mereka seringkali memilih untuk menghindari begitu memilih untuk menghindari misalnya soal potong tangan karena misalnya dalam banyak ada kasus misalnya yang di diwayatkan terkait ini ada ulama yang terkenal Abu Sud efendi misalnya beliau menolak untuk memberikan potong tangan itu adalah karena itu masih debatable apakah nilai harta yang diambil untuk kena potong tangan karena ada minimumnya misalnya hal-hal seperti itu atau misalnya di Indonesia ini ada banyak versi ceritanya ya tergantung tergantung nanyanya dengan kubu siapa begitu nah ada sebagian yang menjelaskan bahwa kalau mau pakai full syariah ini kompromi nasionalnya nggak tercapai begitu jadi kemudian akan diprioritaskan satu dan lain-lainnya cuma poinnya adalah satu hal yang sama yang serupa dalam semua kasus ini atau bahkan lebih lagi balik lagi ke khalifah yang lain Ali pembunuhnya Usman bin Afan itu kan tidak dihukum risos atau belum padahal membunuh khalifah begitu ya makanya kan sampai perang itu kan adalah karena sebagian sahabat mengatakan harusnya dihukum risos karena sesuai syariah jawabannya adalah Ali menolak karena ini belum kondusif begitu ya jadi spiritnya sama idealnya tahu jadi minimal yakin dulu karena kan sebelum amalkan iman dulu begitu ya ilmu sebelum amal ilmu sebelum amal ya jadi diyakinin dulu bahwa kewajiban memang seperti itu cuma penerapannya bagaimana nah ini kan harus menyesuaikan keadaan begitu ya jadi lebih kepada menempatkan dia tahu kewajibannya apa begitu ya jadi harusnya seperti apa cuman kalau misalnya ada yang ditangkapkan malah akan lebih memburukkan suasana ya satu ya artinya ya ditunda dulu lah harus pikir prioritas dan yang kedua adalah misalnya ya dari perspektif syariat ya ketika ada seperti itu ya memang diprioritaskan yang lain dulu tapi ya harus dikaji kenapa sih kok malah nggak suka dengan apa yang disyariatkan artinya kan ada isu masalah edukasi atau jangan-jangan memang penegakan hukum yang orang tidak percaya begitu ya itu masalahnya habis selesaikan satu-satu begitu cuma yang jelas apa yang diidealkan dan yang dicita-citakan itu jelas begitu nah perkara belum sampai ya nggak apa-apa ya kan kita manusia begitu apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan yang belum ya jadi PL jadi mungkin sependek pemahaman saya kira-kira seperti itu boleh sedikit lagi wah ini luar biasa ini saya dapat penjaraan juga ya karena apa seringkali banyak ya bukan banyak ada segolongan yang menganggap Indonesia itu negara yang dan apa Tawrud lah kafirlah begitu ya karena tidak mengenai syariat Islam dan memahami syarat Islam itu kadang-kadang kesempit itu ya karena nggak ada potong tangan lalu nggak ada rajam dan sebagainya padahal dalam banyak kajian ya tentang penerapan syarat Islam dalam berbagai aspek ya tadi juga sampai waris kemudian perekonomian Islam yang begitu berkembang di Indonesia dan sebagainya itu nggak dilihat bahwa sebenarnya syarat Islam juga belak terlaksana ya di Indonesia bahkan juga agama syariat agama lainnya karena memang Indonesia agama yang rumah untuk banyak orang berbagai macam agama dan sebagainya gitu nah tadi contoh Umar bin Khattab lalu Ali bin Abi Talib dan sebagainya yang tidak menerapkan secara langsung ya syariat Islam karena satu koalisi tertentu berarti artinya ada istihad ya ada satu pemikiran ya bahwa hukum itu sebagai solusi tetapi juga kemudian tidak diberlakukan secara apa saklek begitu karena ada aspek sosial aspek kebudayaan dan sebagainya yang yang mengitariknya gitu ya sehingga eh tadi penjelasan Pak Fasri ini saya kira juga menjadi bagi saya menjadi satu referensi juga untuk menyampaikan ya bahwa kita tidak menolak syariat Islam yang potong tangan dan sebagainya tetapi ada situasi-situasi tertentu yang pertama kali perlu dipertimbangkan ya tadi setelah kondusif tadi ya mungkin juga satu hal yang mungkin penting yang untuk mendasari penjelasan itu ini matur sangat Pak Fasri saya kembalikan kembali Pak waktur-waktur terima kasih Pak Arkom atas tanggapannya boleh saya tanggapi sedikit sebelum kita lanjut baik monggo monggo ya nah jadi ini satu hal yang menurut saya lumayan menarik saya bicara sebagian kalangan yang bilang tohut bilang kafir negara kafir satu hal yang mungkin perlu kita pahami itu adalah ini yang sebagian orang mungkin kita kurang familiar tapi isu masalah kafir mengkafirkan ini bukan tidak melulu merupakan isu ekstremisme karena misalnya sebagai contoh lain puasa itu kan jelas bukan isu ekstremisme tapi orang bisa ekstrim dalam berpuasa bisa juga ekstrem dalam berpuasa atau sholat juga sama ada yang bisa ekstrem nah masalah penggolongan sebuah pemerintah menjadi tohu mengkafirkan seseorang yang zahirnya muslim ini adalah salah satu bagian dari ilmu fitih yang semua ulama bahas ini proses ilmiah sebenarnya karena ini isu hukum begitu karena misalnya orang yang di kafirkan kan mampir ada banyak hukum turunannya apakah dia mewaris diwarisi boleh nikah ya tidak sebelihannya hal atau tidak menikah di kalau dia menikah atau meninggal jenazahnya di bagaimanakan ini proses ilmiah nah tapi tentu saja itu ada ada yang ekstrim dalam mengkafirkan tapi ada juga yang ekstrimnya beda lagi yaitu tidak mau mengakui bahwa masalah kafir mengkafirkan itu ada sama sekali ditolak secara total begitu ini bagian dari islam misalnya ada orang dia tadinya muslim lalu pindah agama jadi Hindu ya masa mau diakui sebagai muslim dia saja sudah tidak mengakui muslim begitu kan misalnya dan pembatal-pembatal keislaman itu ulama sudah bahas di dalam kitab-kitab hukum dan kitab-kitab akidah itu sudah lama begitu nah tinggal bagaimana penerapannya yang benar karena itu adalah salah satu bab yang harus super hati-hati begitu nah sedangkan penggolongan Indonesia ini negara kafir atau bukan nah tinggal pertanyaannya begini ini Indonesia negara islam atau bukan begitu karena akan ada banyak yang bilang Indonesia bukan negara islam ya kalau bukan negara islam apa gitu ya non muslim kan gitu misalnya ada yang seperti itu tapi kalau teman-teman salafi itu mereka menarik analisisnya mereka mengatakan oh ini negara islam walaupun tidak mau diakui karena alasannya apa karena mayoritas yang masih muslim azan berpemandang negara islam itu teman-teman salah luar mereka mengatakannya seperti itu jadi ini masuk negara islam meskipun pemerintahnya bilang kan clear ya presiden kita kan pernah bilang kita bukan negara islam tapi secara hukum dalam syariat dianggapnya negara islam nah jadi disini jadi ini diskursus akademik sebenarnya cuma dari diskursus akademik itu terus kita bagaimana karena salah juga kalaupun ya kalaupun ada yang mengatakan ini negara kafir yaudah kita perangi pemerintah yang gak juga muslim yang tinggal di Inggris dimana itu jelas negara kafir yang gak juga diperangi pun demikian begitu ini pun kalau mau menganggap Indonesia negara kafir jadi ya ini memang kadang-kadang batasnya agak berat ya untuk memisahkan mana yang memang diskursus akademis yang akademis hukum dunia memang apa ya bener dan ketika ada orang yang ekstrim disitu karena dari masing-masing kubu kita sering kadang-kadang kita keliru menempatkan lawan kita begitu cuman ya ini yang main mentok untuk mengkafir-kafir kan biasanya kalau-kalau kita setaham ini siapa yang kita lagi bahas ya itu memang kelompok itu agak aneh itu kelompok agak aneh gitu gitu lah ya jadi mungkin seperti itu ya saya kembalikan ini kayaknya udah ada yang ngeresan ya baik terima kasih ya kebetulan ada yang ngeresan Abdullah Arief baik kami persilahkan bisa open mic Mas Abdullah Arief oke baik apakah suara saya terdengar terdengar silahkan sampaikan tanya oke baik terima kasih Mas Fajri tadi diskusi ini dibuka dengan satu pertanyaan yang menarik ya menurut saya dimana letak Islam di dalam hukum internasional dan dimana letak hukum internasional di dunia Islam oke baik Mas Fajri kan dahulu saat dunia Islam menjadi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun kini kan situasinya berbalik mohon maaf kemunduran Allah terpotong potong suaranya oke dapat terdengar sudah cukup kalau sekarang gimana Mas Ade sekarang sudah bisa dilanjut oke baik terima kasih Mas Ade saya ulangi lagi Mas pertanyaan saya yang dahulu saat dunia Islam menjadi epicentrum kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan karya keserjanaan muslim menjadi rujukan bagi peradaban lainnya namun kini situasinya berbalik kemunduran telah banyak terjadi di dunia Islam di samping itu pengertian ilmu agama mengalami penyempitan makna dan ruang lingkup nah dalam situasi seperti ini kira-kira bagaimana sih strateginya yang memosisikan kembali Islam dan produk keserjanaannya di dalam ilmu pengetahuan mungkin dalam pengembangan ilmu hukum dan lebih luasnya lagi dalam konteks semua ilmu-ilmu yang lain juga gitu kira-kira pertanyaan saya terima kasih baik baik ini kita langsung saya jawab atau ini ada pertanyaan langsung di jawab terlebih dahulu saja Pak silahkan nah ini untuk menjawab pertanyaan ini ada jawaban optimis dan ada jawaban fatalis begitu nah yang diupayakan oleh yang kita sedang banyak berusaha upayakannya itu antara lain tentang misalnya komunitas profetik atau anak muridnya al-atas dalam islamic worldview itu adalah ya mengembalikan ilmu di para ilmu muslim itu sesuai dengan tempatnya dulu jadi kalau di al-atas ya itu lebih kepada ini bagaimana membenarkan worldview dulu pandangan alam nah apa yang dimaksud itu ya mungkin itu panjang sekali ya untuk menjelaskannya gitu jadi intinya paradigma kita tentang apa itu ilmu apa itu manusia apa itu alam apa itu Allah dan lain sebagainya itu didudukan dulu paradigma yang benar dan karena ilmu itu dibangun di atas worldview ini begitu dan akhirnya insya Allah dengan demikian nanti akan lahir setidaknya dua macam ilmu pertama adalah ilmu-ilmu yang yang murni lahir dari tanda putih lahim atau ilmu-ilmu lain yang bukan dihasilkan oleh islam tapi di di apa namanya di islamisasi maksudnya disesuaikan dengan islamic worldview begitu contohnya kayak misalnya perbankan dibuat gimana kita serap jadi perbankan yang sesuai dengan syariat misalnya dengan seperti itu dan itu nanti lama-lama akan makin berkembang dan semakin ini meluas ya insya Allah ya akan makin lama peradaban islam akan kembali kesana menjadi rujukan begitu ketika kita lebih banyak berkontribusi dalam karya begitu ya nah cuma itu jawaban yang ideal yang optimis cuma kalau kalau jawaban yang lebih fatalisnya ya kan mayoritas ilmu itu kan empirik begitu dan apa sedangkan dalam islam ilmu itu kan banyak yang sifatnya metafisik salah satunya itu adalah ramalan nah ramalan itu banyak yang dikasih oleh nabi sendiri salah satunya adalah islam itu di akhir zaman itu akan terkelur terkelur-terkelur sampai kemudian imamah didatang perang begitu perangnya bukan muslim yang mulai cuman ya akan terjadi perang jadi kita memang tidak akan lagi mencapai titik peradaban tersebut melalui jalur pengembangan ini tapi lewat konflik begitu tapi itu kalau dan itu jelas sangat beritafsir cuman ini saya cuma memberikan ini ada jawaban yang cenderung fatalis begitu ada yang seperti itu juga cuman ya jelas ya kita nunggu dan duduk ya kalaupun itu kemudian memang penafsirannya benar seperti itu ya ya nggak begitu juga ya begitu itu kita di bidang kita masing-masing ya kita benahi dulu world view kita yang kemudian melandasi pengembangan ilmu dan ya kita lihat bagaimana dia kira-kira seperti itu mas baik dari Mas Abdullah Arief apakah ada yang ditanggapi atau yang hal yang belum jelas sudah cukup terima kasih Mas Fajri baik kebetulan ada yang raise hand lagi Pak Fajri dari Bapak Atmaja Wijaya kami persilahkan untuk opening ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas ilmunya dari Pak Fajri saya menyimak sangat luar biasa saya saya dari alumni Winsa Kelijaga ini mau daftar di UGM rencana untuk S2 hukum terhadap negara nah tadi menarik sekali soal Darul Islam dan Darul Harp gitu nah baru-baru ini nah baru-baru ini intelektual muda NU gus mawarkan untuk dihapusnya istilah Dalur Harp sekarang ini dalam untuk menyosong tatanan dunia baru dengan salah satu alasannya karena tidak ada negara yang secara tegas memusuhi Islam gitu anti-Islam gitu atau anti-Muslim gitu itu menjadi salah satu alasan untuk dihapusnya Darul Harp oleh Agus Payet ini saya ingin meminta teranggapan dari Bapak Mbah Faji sendiri terima kasih Pak itu menarik ya prinsipnya prinsipnya sependek yang saya tahu tidak ada ayat Quran dan Sunnah yang eksplisit mengatakan ada Darul Harp dan Darul Islam gak ada sependek yang saya tahu itu adalah yang ada itu adalah para ulama ketika mereka berhadapan dengan tatanan dunia ya itulah yang mereka simpulkan ya karena mungkin itu yang mereka hadapi ya makanya kan ada dunia Islam sama dunia non-muslim begitu kan gak ada yang abu-abu kecuali kemudian mazhab Shafi'i itu nambah kategori ketiga itu Darul Ahad Darul Ahad itu sebenarnya Darul Kuflar juga negara non-muslim tapi punya kejanjian dengan orang Islam begitu ya jadi prinsipnya saya melihat bahwa penggolongan ini ya berdasarkan istiha begitu berdasarkan istiha tergantung situasinya nah tinggal pertanyaannya adalah beliau ini bagaimana pernyataannya begitu ketika dikatakan bahwa kita harus menghapus karena kan status kurungan belita sudah ada nih begitu jadi kan beban-beban pembuktikan ada di biblia begitu apa kenapa kita harus menghapus saya jujur melihat dengan segala warna tuh agak aneh alasan itu karena pertama ya sekarang gak ada terus kalau besok ada gimana begitu jadi kalau memang clear tidak sekarang tidak ada kalau memang tidak ada kalau memang tidak ada yang memenuhi itu ya mungkin ya bukan istilah itu kita hapus ya jangan dilabel aja begitu ibaratnya ya di ruangan kita ini laki semua begitu gak ada perempuan itu istilah perempuan apa mau dihapus tidak begitu kan kita ya kalau ada perempuannya kita pakai kalau gak ada perempuannya yang gak kita pakai aja bukan katanya kita hapus kan begitu bagi saya logikanya bagaimana nah yang kedua adalah kalau tidak ada negara yang terang-terangan memusuhi Islam saya tidak paham logika itu karena dari dulu dari dulu penggolongan kepada darul itu poinnya ada dua begitu ya satu adalah karena mereka bukan negara Islam satu dan yang kedua adalah karena mereka memusuhi negara Islam belum tentu mereka benci Islam belum tentu mereka benci Islam tapi mereka pengen nyerang aja entah alasan apa entah mau memang mau ngambil hartanya atau menguasai wilayahnya punya alasannya macam-macam begitu jadi kalau melihat khazanah klasik dari makna apa itu darul haram walaupun mereka tidak membenci Islam tapi menyerang negara Islam atau menyerang umat Islam yaitu harbi itu nah sedangkan realitanya sekarang kalau kita bicara Israel masa bukan harbi masa bukan harbi karena konsekuensinya harbi artinya boleh diperangi kalau bukan harbi artinya gak diperangi terus Israel gak diperangi kan agak bagaimana saya tidak gini saya tidak menutup kemungkinan ya untuk ada apa kita bermain-main pada istilah karena kan kemudian misalnya kayak negara Filipina gitu kan mereka bukan negara Islam tapi bukan darul harb karena kita tanda kutip ada perjanjian damai karena kita semua anggota PPP ini bisa diperdebatkan cuma bisa dianalogikan dengan perjanjian damai jadi dia darul kufar tapi bukan darul harb begitu nah konsekuensinya begitu jadi kalau darul kufar darul harb itu dihapus artinya Israel bukan darul harb artinya gak boleh diserang nah bagaimana boleh dong mempertahankan diri nah artinya darul harb begitu jadi saya gak gak paham logikanya saya gak gak paham logikanya kalau mau dikatakan darul harb itu harus dihapus dengan alam begitu ya mas ya Allahuakbar baik terima kasih jawabannya dari Pak Fadrik Dari Mas siapa tadi Atma Jawijaya apakah cukup atau ada yang belum jelas dipersilakan baik cukup terima kasih atas pertanyaannya mengingat waktu mohon maaf sekali Bapak dan Ibu untuk sesi tanya-jawab kami tutup terlebih dahulu begitu karena waktu sudah menunjukkan 17 pukul 17.28 kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pajri Mahathati Muhammadin SHLM PhD dan peserta yang cukup antusias dalam mengikuti sesi pematerian dan diskusi di sore hari ini baik sebelum mengakhiri acara mohon izin saya menyampaikan informasi terkait webinar integrasi selanjutnya webinar integrasi minggu depan akan mengangkat tema Islam dan bidang ilmu hukum pajak yang akan dibawakan oleh dokter Rp Johan SHM begitu besar harapan kami atas partisipasi dan antusias Bapak dan Ibu dalam agenda webinar integrasi selanjutnya terima kasih sekali lagi atas perhatian dari Bapak dan Ibu Marilah kita tutup agenda pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih kepada Bapak Dr. Arkong Uslanjono selaku dari Kajian Profetik Maskam UGM yang telah turut hadir pada sore hari ini saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan mohon izin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh